Intro Ratusan orang tiap tahunnya dari New York yang mengalami kecanduan selama satu dekade sejak mengusumsi obat penghilang rasa sakit di Philadelphia dimana NYPD telah setuju untuk tidak menegakkan undang-undang penggunaan narko di dua pusat kota ini, kota New York dan Philadelphia para advokat untuk penggunaan narko dan beberapa dalam pemulihan bersikeras bahwa model yang dilakukan membuahkan hasil artinya penurunan penggunaan narko di kota ini semakin menurun di tiap tahunnya Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Intro Halo Santai Mania dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Ho Sisi Galap Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Intro Lagi santai? Santai aja Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia Hanya dengan sentuhan jari Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton Hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Amerika Serka Siapkan kopi dan bersandarlah Inilah Sisi Galap Dunia bersama negara Amerika Serka Sebuah pusat pencegahan overdosis S. Harlan Yaitu salah satu dari dua fasilitas yang dibuka di New York City Pada akhir tahun 2021 yang lalu Sebagai bagian dari eksperimen dalam mengizinkan penggunaan narkoileka Di bawah penguasan pekerja terlatih atau ahlinya Untuk mencegah kematian akibat overdosis Sebuah organisasi nilaba di Philadelphia Amerika Serka yang mengelola pusat S. Harlan Wax telah mengurangi penggunaan narko hariannya Dan menggunakan fasilitas lain di fasilitas tersebut Termasuk makanan rumah gratis, pijat seluruh tubuh, dan perawatan medis Sejumlah kelompok akar rumput dari pejandu narko saat ini Dan mantan pejandu yang berkomitmen untuk mengakhiri kematian terkait narko Yang dapat dicegah Bagi orang lain adalah Bentuk penggunaan narko yang dilegalkan Para kritikus telah membandingkan pusat-pusat ini Dengan galeri penembakan heroin Yang membawa masalah kejahatan Dan kualitas hidup Mereka yang berada di belakang pusat Kata para kritikus Telah secara efektif Melegalkan obat-obatan Keras Berserakan di jalanan Mereka adalah penggunaan obat-obatan terlarang Yang disetujui pemerintah Jika Anda tinggal di lingkungan tersebut Atau mencoba menjalankan bisnis Apa pengaruhnya terhadap kualitas hidup Anda? Bayangkan Mengirim anak-anak Anda keluar ketika Anda tahu Sarang narko beroperasi tepat di lingkungan Atau di depan tempat Anda tinggal Pada tahun 2019 yang lalu DOJ mantan Presiden Donald Trump Mengajukan gugatan perdata yang meminta hakim Untuk menyatakan situs penjegahan overdosis Philadelphia ilegal Melarang pembukaannya Badan tersebut yang sekarang berada di bawah pengawasan Presiden Joe Biden Bahwa penyelesaian akhirnya akan menjadi bagian dari pendekatan DOJ Untuk mengurangi dampak buruk Dan akan membuka jalan bagi antitas di seluruh Amerika Serkan Untuk menyediakan layanan pencegahan overdosis Lebih dari 107 ribu orang Telah meninggal di Amerika Serkan Pada tahun 2021 Karena overdosis of weight Pusat pencegahan overdosis adalah salah satu alat yang terbukti Untuk mengatasi krisis ini Pemerintah tahu bahwa DOJ memahami urgensi masalah ini Dan akan melanjutkan secepatnya Sementara New York City adalah rumah bagi situs konsumsi Yang diawasi pertama di negara itu Sejak gugatan DOJ memblokir pembukaan fasilitas Philadelphia Kubur Dukati Hoshul Belum menghidinkan fasilitas di seluruh negara bagian Untuk melaksanakan program ini Selama bertahun-tahun Upaya itu gagal Karena legalitas federal Dan sifat kontroversia Dari masalah ini membuat sedikit Atau tidak ada selera politik Untuk membuka fasilitas di negara bagian lainnya Namun itu bisa berubah Jika DOJ memberi lampu hijau pada pusat-pusat tersebut Sehingga mempersulit anggota parlemen dan Hoshul Untuk membenarkan kelambanan Albani Undang-undang layanan konsumsi yang lebih aman Akan memberi wewenang kepada Departemen Kesehatan negara bagian Dan jurisdiksi kesehatan setempat untuk mendirikan dan mengoperasikan situs tersebut RUU itu melihat sedikit tindakan di badan legislatif negara bagian Sejak dirujuk ke Komite Kesehatan masing-masing Senat dan Majelis pada awal Januari Meskipun lebih dari 250 pekerja perawatan kesehatan Dan advokat mendesak para pemimpin legislatif Dalam surat akhir April tahun lalu Untuk meloloskan tindakan tersebut Tetapi Komite Kesehatan Majelis mengajukan RUU Yang dirancangnya Ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat Dalam mengurangi overdosis Yang menyebabkan kematian bagi masyarakatnya Khususnya bagi kaulah muda dan generasi penurus bangsa ini Namun para pecandunarku tiap tahunnya bertambah Ada apa ini? Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Silakan request negara mana yang akan kami bahas Untuk video-video selanjutnya Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.